Loncar ke TKP, siap, 86 Yang ini saya melakukan jad operasi simpatik bersama 1 Laka Lantas, Polres Metro Jakarta Pusat Operasi simpatik ini bertujuan untuk memberikan himbawan atau teguran kepada masyarakat yang tidak disisi dalam berlalu lintas Mau diizin pak, bisa dilihatkan mesin SNK-nya Masa berlaku simnya sudah habis, ya kan? Ini kenapa nih? Penumpangnya juga gak pake helm? Mau diizin pak, kenapa gak pake helm pak? Gak dikasih, ini apa? Ojek? Oh ini ada helm pak, kenapa gak dipake? Memang pengembudit tersebut salah karena tidak menawarkan helm ke si penumpang Namun sebagai penumpang kita juga harus sadar akan keselamatan kita di jalan Jadi mohon izin, mohon maaf kita lakukan penindakan pak, timnya juga udah mati Pak, tangan pak, dipake pak Mau lanjut jalan lagi kan pak? Jadi tidak ada salahnya kalau kita meminta helm karena itu adalah hak penumpang Tidak lama kemudian saya menemukan pelanggar yang serupa Yaitu dua orang berboncengan dan penumpangnya tersebut tidak memakai helm Sudah jelas pemuda tersebut ingin menumpang Harusnya dia lebih berinisiatif untuk mencari helm untuk dirinya sendiri Sekarang gini aja mas, mas lebih gini naik motor apa ke darah umum sekarang? Ke darah umum pak ide Ke darah umum, oke mantap Sudah, monggo sekarang Makasih pak Iya Nih perpisahan dulu sama temannya gak? Iya Aman Nah Sebagai teman harusnya kita mengingatkan teman kita untuk memakai helm Jika tidak ada helm harusnya kita tidak memberikan tumpangan Sudah ini terima kasih banyak, sudah jalan lengkap, selamat jalan Terlalu, nunggu dia naik angkutan umum dulu, nanti disana ketemuan lagi Jadi malu, apa yang bikin malu? Selanjutnya saya memberhentikan sepeda motor yang membawa barang bermuatan lebih Selamat pagi pak, SIM dan SNK nya Terima kasih banyak nih, SIM dan SNK nya lengkap Sekarang gini pak Ini bermuatan banyak Sepion bapak gak kelihatan ke belakang Kalau misalnya bapak belok kira atau belok kanan, apa yang terjadi tuh? Ayo Gimana? Iya, tapi kan ini barang ini tidak diperuntukkan dibawa oleh motor kendaraan sepeda motor ini pak Coba sekarang saya naik nih, coba ya pak ya Saya kelihatan gini, sepion ke belakang Tuh Sepion kanan pak Teralih ini Sepion kiri, cuma setengah ruang Misalnya kita belok kanan, belok kiri Bapak gak ngeliat, ada kedaraan konsentrasinya kurang Abrak dari belakang pak Ini kan Selamat siang pak ji Dari mana mau kemana? Saya mau Uber, kata selet Kalau udah, kalau di sini ada 100% Tolong, tolong saya Mohon maaf pak ji, makasih banyak Buat beli bensin saja pak ji Iya, mohon maaf Jadi Iya, siap pak ji Ketika melanggar, harusnya kita sudah siap untuk menerima penindakan Bukannya malah mencari cara untuk terhindar dari penindakan tersebut Ketika saya sedang melakukan penindakan Ada seorang penumpang yang turun dari bus Dan dia melapor bahwa dia kecopetan Mau kemana pak? Saya Habiskan ya Oh, sebentar pak Sebentar pak Sebentar pak Sedang ada pemeriksaan pak Sebentar pak, sebentar pak Karena kami tidak menemukan handphone tersebut dari para penumpang Akhirnya salah satu rekan kami berinisiatif Untuk menelpon nomor HP atau handphone yang hilang tersebut Oke ya? Iya pak HP siapa ini? Ada di sini HPnya ada di pojokan HP ada di pojokan Udah, kamu udah HP ada di pojokan Untuk pelaku sudah kita amankan Dan langsung diinterrogasi Dan segera dibawa ke kantor polisi Untuk dimintai keterangan lebih lanjut Sebenarnya kasus seperti ini Sudah sering terjadi di kendaraan umum Makanya sebagai penumpang Kita harus lebih waspada dan berhati-hati Dengan barang bawaan kita sendiri Sampai jumpa di video selanjutnya